Alhamdulillah Pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa sama-sama hadir Sama-sama belajar di majelis yang mulia ini Majelis di mana kita sama-sama mencoba untuk menggali Salah satu dari sisi kehidupan Rasulullah SAW Dulu di awal-awal pertemuan kita sampaikan bahwa Banyak keunggulan yang ada pada sirah Nabawiyah Salah satu di antaranya adalah sisi kehidupan Rasul SAW begitu lengkap Sampai yang bisa diceritakan ke ruang-ruang atau wilayah-wilayah yang sangat detail Hanya untuk persoalan beliau mandi di kamar mandi Juga riwayatnya sampai kepada kita Hanya mandi dengan istrinya Kemudian juga makan bareng, minum bareng Lalu olahraga bareng dan yang lainnya Semua riwayatnya sampai kepada kita Dan ini menunjukkan kesempurnaan sosok Nabi Muhammad SAW Nah pada kesempatan malam ini Insya Allah kita akan coba sama-sama belajar Dan kita akan sama-sama mencermati, menggali Dari kitab Kaifah Amalahum SAW Yang pada kesempatan di malam ini Insya Allah akan masuk pada bahasan Masih masuk dalam bahasan Interaksi Nabi SAW Dengan orang-orang yang Punya Status Punya kedudukan Kita lihat di sini Seperti yang ada dalam Naskah yang di hadapan kita Dari kitab Kaifah Amalahum SAW Kita lihat di sini Nabi SAW Syekh Muhammad SAW Mengatakan Rasulullah SAW Biasa bercanda dengan mereka Iblia biasa Bercanda dengan mereka Maksudnya dengan Para sahabat Yang punya kedudukan Punya jabatan Nah Ini Menunjukkan Bahwa Interaksi Nabi SAW Dengan orang yang punya kedudukan Ini bermacam-macam Pada pembahasan sebelumnya Beliau menerima undangan makan Kemudian beliau juga Biasa berkunjung kepada mereka Pada pembahasan sebelumnya lagi Beliau Pernah Tidak pernah Mencegah Mereka Untuk duduk bersama beliau Kemudian Pembahasan sebelumnya lagi Juga kita Dapati Nabi SAW Menghormati mereka Dan Memerintahkan para sahabat Melakukan hal yang sama Ini semua Menunjukkan bagaimana Bentuk interaksinya Dan semakin banyak Semakin lengkap Contoh-contoh tersebut Keteladanan ini Berarti semakin utuh Kita lihat disini Rasulullah SAW Adalah Rasulullah SAW Kadang-kadang Bercanda Dengan mereka Kita lihat disini Usaid bin Hudayrin Dari Usaid bin Hudayr Seperti biasanya Kita langsung Terjemahkan saja Supaya Bersingkat Dan Usaid ini Adalah Salah seorang Intelektual Salah seorang Bangsawan Yang Disitu Beliau dikenal Sebagai orang yang Punya kemampuan Akal yang baik Dan Juga Terpandang Tokoh Dan beliau Termasuk Salah seorang Dari Dua belas Pemimpin Yang datang Pada Peristiwa Akobah Jadi Ada beberapa Orang asor Yang Datang menemui Nabi SAW Pada musim haji Dan Menyatakan Kesiapannya Bukan Bukan cuma Masuk Islam Tapi juga Kesiapannya Untuk membela Rasul Sallallahu Alayhi Pasal Ada Dua belas Nakib Jamannya Nukoba Pada Malang Peristiwa Hari Akobah Di Mekah Dan Ini Kita Dapati Salah Di antaranya Usaid bin Huday Usaid bin Huday Ini Menceritakan Bahwa Di sini Bahwa ketika Beli berbicara Dengan Kaumnya Wakan Fihimizahun Dan Baina Yudha Yudha Hikhum Jadi Ketika berbicara Dengan mereka Kemudian Guyon Tertawa Dengan mereka Yang Ngobrol Kadang-kadang Meskipun Pimpinan Kaum Kepala Suku Dengan Anggota Suku tersebut Atau Kaumnya Biasa Biasa Kadang-kadang Ada yang Tertawa Ada yang Guyon Lalu Kemudian Rasul Salam-salam Datang Mencolek Tubuhnya Usaid Ini Dengan Tongkat Dari Arah Belakang Kemudian Usaid Mengatakan Biarkan Saya Membalas Lalu Rasul Rasul Menjawab Balas Kemudian Usaid Mengatakan Kau mengenakan Baju Sedangkan Saya tidak Karena Waktu itu Ketika Menggunakan Tongkat Menggunakan Tongkat Dan itu Kena Tubuhnya Dan itu Kalau Mendorong Pakai Tongkat Mendorong Pakai Tongkat Ini kan Sebetulnya Bisa Jadi Ada sedikit Rasa sakit Yang muncul Dari Tekanan Tongkat Meskipun Sakitnya Tidak Seberapa Nabi Ternyata Di sini Apa yang terjadi Karena Waktu itu Kena Tubuhnya Usaid bin Haudair Dan Usaid Minta Balas Dan kemudian Nabi Persilahkan Ketika Membalas Usaid Mengatakan Dulu Saya Kena Tanpa Pakaian Maksudnya Bagian Atasnya Dadanya Punggungnya Terbuka Akhirnya Nabi Mengangkat Bagian Atasnya Apa yang terjadi Di luar Dugaan Ternyata Usaid Kemudian Memeluk Rasul Dan menciumi Sisi tubuh Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Mengatakan Inna Ma'arut Tuhada Ya Rasulullah Ini Bentuk Kecintaan Yang Luar Biasa Dari Soang Sahabat Bagaimana Sahabat Tersebut Ketika Dapat Kesempatan Ternyata Usaid Minta Membalas Itu Bukan Betul-betul Mau Membalas Kita Semua Pasti Bisa Membayangkan Suasananya Ketika Ada Orang Yang Merasa Tersakiti Dan Kemudian Minta Membalas Apa yang Dilakukan Nabi Salah Pada Dirinya Kemudian Nabi Salah Mempersilahkan Membalasnya Sahabat Ini Bukan Ingin Membalas Perlakuan Nabi Salah Tapi Ingin Berkesempatan Untuk Bisa Memeluk Tubuh Manusia Yang Sangat Mulia Rasul Dan dan di sini kita lihat فَاحْتَضَوْنَهُ kemudian وَجَعْلَى يُقَبْبِلُ jadi ihtidon itu artinya memeluk dan kemudian yang kedua يُقَبْبِل takbil itu artinya menciup kita bisa bayangkan suasana haru yang muncul saat itu ketika sahabat yang bersangkutan kemudian sahabat yang lain menyaksikan peristiwa tersebut bagaimana orang berkesempatan bisa memeluk tubuh rosuh mungkin ilustrasi agak lebih sederhana kita membayangkan betapa misalnya salah seorang ikhwan atau salah seorang diatara sekalian ketika bertemu dengan salah seorang ustad yang selama ini kita hormati kita muliakan atau salah seorang ulama yang kita kenal yang kita pasti sepakat beliau ini tidak mungkin selevel dengan Nabi S.A.W. setengahnya pun gak nyampe seperberapanya gak ada apa-apanya dibanding Rasul S.A.W. tapi beliau orang yang mulia kalau kita bertemu dan kemudian bisa salaman bisa pelukan bisa kemudian dekat dengan beliau tentu itu menjadi sebuah kebahagiaan apalagi ini pada diri Rasul S.A.W. dan ternyata disini ustad mengatakan saya itu ingin ini jadi saya bukan mau membalas tadi tongkat dibalas pakai tongkat lagi dan itu kena badan dibalas kena badan bukan itu tapi ustad mencari peluang bisa memeluk tubuh Rasul S.A.W. dan memeluk tubuh Rasul S.A.W. dalam kondisi tubuhnya terbuka tersikap dan tidak menggunakan pakaian tadi kita lihat beliau angkat sehingga bisa dibayangkan dadanya kemudian juga punggungnya dan ternyata kesempatan itu dimanfaatkan oleh ustad bukan hanya cuma sekedar memeluk tetapi juga sampai dengan mencium tubuh Rasul S.A.W. Nah ini interaksi Nabi S.A.W. Selanjutnya kita pindah ke subbahasan berikutnya Nabi S.A.W. memberikan perhatian pada mereka mereka siapa? Mereka yang sakit kalau ada yang sakit dibayangkan perhatian secara khusus dan beliau juga biasa menjunguk mereka kita lihat di sini penuturan Aisyah R.A.W. istri Nabi S.A.W. yang kita kenal menampung ilmunya Rasul dalam porsi yang sangat besar dan banyak Aisyah mengatakan bahwa pernah satu ketika Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin dari kalangan kabilah Aus di kota Madinah kita semua ketahui di Madinah itu ada dua kabilah besar Aus dan Khazrat mereka semua masuk kategori orang-orang Ansor Nah Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pimpinan kaum Aus dan pada saat peristiwa perang Khondak Sa'ad bin Mu'ad ini terluka dan terlukanya terluka parah kenapa? karena terkena panah dari salah seorang Quresh yang namanya Hibban Hibban Ibn Al-Aroqah Nah kemudian akhirnya Nabi SAW pun mendirikan kemah mendirikan tenda di masjid supaya beliau bisa menjenguknya dan memperhatikannya lebih dekat jadi beda dengan kalau postinya jauh dan ini bentuk perhatian karena yang terluka perlu perawatan maka Nabi SAW juga ingin memantul perkembangan yang ada dan beliau juga bisa terus menjenguk maka dicarikan tempat yang dekat dimana itu? ya di masjid zaman sekarang kita biasa temukan ada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh kemudian dirawat di rumah sakit khusus tujuannya agar penanganannya lebih baik dan juga agar lebih mudah dikontrol kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipantau disini kita dapati bagaimana penjelasan dari Imam Abu Bakar Ibn Arabi bahwa mengulang-ulang menjenguk orang sakit itu adalah sunnah jika kita mendapati ada orang sakit dan misalnya orang sakit tersebut di rumah sakit kemudian pas ngobrol kita ketemu tanya mas kemarin sudah jenguk Pak Agus oh sudah saya sudah dua hari yang lalu oh saya belum ya saya rencannya besok pagi nah kalau besok pagi ikut dan bersamai ini bagus dan ini termasuk kata Abu Bakar Ibn Arabi ini termasuk sunnah jadi menjenguk orang sakit itu bisa dilakukan dengan tikror dengan diulap jadi boleh bahkan ada sunnahnya dari Nabi menjenguk orang sakit lebih dari sekali seperti yang dilakukan dalam hadis artinya untuk apa posisinya dekat dengan rumah Rasul yang kita semua tahu rumah Rasul di samping masjid tujuannya supaya disini kita bisa lihat dan ini supaya mudah bisa cepat bisa menjenguk berkali-kali sehari bisa berkali-kali jadi bukan lagi sehari sekali meskipun mungkin menjenguknya sebentar tapi nanti bisa menjenguk lagi bisa menjenguk lagi dan begitu seterusnya ini ada sunnahnya untuk mengulang menjenguk orang yang sakit kemudian kita lihat disini di subjudulnya bahwa Rasul juga merawat mereka jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana merawat mereka sahabat Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa pada perang ahzab Sa'ad bin Mu'ad terkena anak panah dan sampai memutus urat lengan bagian bawah urat lengan bagian bawah maka kemudian Rasul s.a.w. mengobati lukanya itu dengan membakar bagian lukanya binar dengan api sampai kemudian akhirnya tangannya melepuh dan kemudian diulang lagi dan itu sampai dengan tiga kali sampai akhirnya itu bisa mengeringkan darah yang ada dari luka tersebut ketika darahnya sudah terhenti lalu kemudian ketika itu Sa'ad bin Mu'ad ini berdoa Ya Allah jangan engkau ambil nyawaku sebelum mataku melihat kejatuhan Bani Kuraida ini Bani Kuraida orang-orang Yahudi yang berkhianat dan kemudian diperangi Sa'ad bin Mu'ad sebagai pimpinan kabilah kemudian ketika terluka dan kemudian diobati oleh Nabi doa minta kepada Allah kalau memang akan dicabut nyawanya mohon dicabut nyawanya tapi jangan dicabut nyawanya dulu sampai melihat kejatuhan Bani Kuraida akhirnya sampai kemudian kita semua ketahui bagaimana Bani Kuraida berhasil taklukan dan kemudian Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia hal ini bukan hanya dilakukan kepada pimpinan kabilah Aus tadi kita sampaikan bahwa orang-orang Ansar itu ada dua kabilah besarnya yang pertama Aus yang kedua Khosraj kalau tadi ada Aus ada Sa'ad bin Mu'ad sekarang kita lihat di kabilah Khosraj ada Sa'ad bin Mubadah Nabi juga melakukan hal yang sama di perlakuan Rasul terhadap pimpinan kabilah Khosraj itu Sa'ad bin Mu'ad juga kita bisa lihat bagaimana beliau memberikan perhatiannya sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Amtullah Ibn Umar beliau menceritakan bahwa kami pernah duduk-duduk bersama Rasul Tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansar datak dan mengucapkan salam kepada Rasul Assalamualaikum dan kemudian pergi lalu kemudian Rasul karena orang itu mengucapkan salam kemudian pergi kan biasa kalau orang ada yang mengucapkan salam cuma lewat saja tidak mampir Rasul bertanya wahai saudaraku dari Ansar ini panggil wahai saudara Ansar bagaimana kabarnya Sa'ad bin Mubadah bagaimana kabarnya Sa'ad bin Mubadah kemudian jawab soleh baik halo Rasul bertanya lagi siapa di antara kalian yang merawat siapa di antara kalian yang menjenguknya nah kemudian beliau pun bangkit menjenguk Sa'ad bin Mubadah kata para sahabat kami pun bangkit dan jumlah kami belasan orang ya 13 atau lebih dari itu 13 14 tapi belasannya dari angka 13 sampai dengan 19 nah ketika bangkit itu sampaikan bahwa kami tidak mengenakan sendal ataupun hoof akhirnya tidak pakai alas kaki dan kami juga tidak menggunakan tutup kepala juga tidak menggunakan pakaian semacam jubah dan semacamnya juga tidak dan kemudian kami lewat dan sampai melewati semacam seperti rawar sampai akhirnya kami mendatang nah kemudian ketika orang-orang dari kaumnya itu melihat Rasul datang dan mendekat maka kaumnya agak menjel lalu kemudian Rasul bertanya apakah beliau meninggal dunia dijawab oleh mereka tidak wahai Rasulullah kemudian Nabi Salah pun menangis dan para sahabat pun ketika melihat Nabi Salah menangis mereka juga ikut menangis lalu Nabi Salah bersabda apakah kalian tidak tahu sesungguhnya Allah tidak mengazab karena air mata yang keluar yang menetes dan juga karena kesedihan dalam hati walakin yu'azibu bihada tapi Allah mengazab dan juga memberi ampunan bihada dengan ini wa asharu illa lishari dan memberi isyarat ke lidahnya artinya nunjuk ke lidah untuk menunjukkan betapa yang namanya tangisan itu bisa menjadi salah satu bukti dihadapan Allah bagaimana suasana hati dan kita bisa lihat disini jelasan hadisnya bagaimana sunnahnya menanyakan kondisi yang sakit bagaimana kabarnya yang sakit ini adalah bagian dari contoh dari Nabi kemudian juga dianjurkan untuk menjenguk orang sakit dan orang yang mulia juga menjenguk orang yang dianggap tidak lebih mulia atau orang yang terhormat menjenguk orang yang kedudukannya di bawah atau kunjungan pemimpin maldi alim disertai dengan pengikutnya jadi misalnya pas kunjungan ada rombongan yang bersama dengan sekaligus juga kita bisa melihat bagaimana para sahabat nampak terlihat mereka adalah orang-orang yang zuhud dan mereka tidak silau dengan kehidupan dunia sekaligus juga ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh berjalan tanpa alas kaki nyekir seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada masalah itu bukan sesuatu yang hina kalau sekarang kemudian orang ada yang mengkaji ternyata manfaat jalan tanpa alas kaki bagi kesehatan itu luar biasa ini dan itu nah itu pembahasannya pada sisi yang lain nah ini menunjukkan kepada kita bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang punya kedudukan kemudian yang terakhir yang terakhir untuk malam ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang-kadang minta pendapat mereka bermusawarah dengan mereka minta masukan kepada mereka seperti kita ketahui dalam perang badar beliau minta saran pada para pembesar para tokoh-tokoh dari orang-orang asal Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusawarah sampai datang mendengar Abu Sufya lalu kemudian Abu Bakar enggan berkomentar Umar juga begitu lalu kemudian Sa'ad bin Obadah mengatakan Ya Rasulullah kayaknya yang Anda maksud ini kami lalu kemudian Sa'ad bin Obadah dengan tegas mengatakan Demi yang jiwaku berada di tangan ini demi Allah kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk membawa kuda-kuda ini membelah lautan ini kan gak mungkin ya artinya kalau itu perintah dari Nabi s.a.w. suruh membawa pasukan pasukannya berkuda dan kemudian masuk ke lautan kami akan lakukan walau amartana anna dariba akbadah ilabarkil ghimadi lafa'alna seandainya engkau perintahan kami membawa kuda-kuda kami ke Barkul Ghimad ini Barkul Ghimad ini nama sebuah tempat di daerah Yaman ya kira-kira perjalannya lima malam seandainya kami diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut kami juga akan lakukan artinya untuk menunjukkan komitmen kami siap kalau kemudian Rasul s.a.w. menunjuk orang-orang yang menjadi wakil-wakil beliau dan memerintahkan mereka maju ke medan perang dan mereka semua berangkat sampai tiba di badan dan Rasul bergembira sekali dengan perkataan Sa'ad bin Mu'ad tadi dan itu bukan cuma bergembira tapi juga memberikan semangat kita bisa lihat di sini dalam hadis ini yang disampaikan dalam judul ini jadi beliau kadang-kadang musyawarah kadang-kadang minta masukan minta tanggapan bagaimana kalian dan ada yang minta tanggapan yang gak perlu nanya bagaimana pendapat kalian apa ini tapi ada yang dengan bahasa isyarat mereka paham seperti pada sahabat Sa'ad bin Obadah ini sahabat Sa'ad bin Obadah paham makanya beliau mengatakan iya naturidu ya Rasulullah apakah yang engkau maksud adalah kami wahai Rasulullah artinya untuk memastikan dan Sa'ad bin Obadah paham jadi minta minta masukan minta saran ingin musyawarah dan ini salah satu bentuk interaksi Nabi dengan orang-orang yang punya kedudukan diantara para sahabat demikian ulasan kita untuk kesempatan malam ini mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Wallahu'alam Assalamualaikum ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi teman